Sedikit menyimpang dari koridornya, menggunakan manipulitik segala macam, tapi warga masyarakat pasti sudah punya pilihan. Saya di dalam bilik nanti akan milik si A, si B, si C, si D gitu. Tidak ada penganan dan intimidasi? Tidak ada penganan, tidak ada intimidasi. Ini pasti kenal di komunikasi? Iya, karena seperti yang disampaikan tadi oleh para kontestan ya, dari Partol, itu menyatakan nilai sebegini. Insya Allah, ini kalau itu disepakati, ya mudah-mudahan disepakati. Kita juga menginginkan masyarakat Rusa Tenggara Barat itu dalam menyelenggaran pemilu, itu dengan damai. Dari personel yang ditutunkan, untuk dari polis saja sekitar 8.000, 8.000 personel. Ini di Birodara TVS yang tersebar. Ini netralitas, ya. Memang informasi yang beredar, ya, ada polis yang pasang balio, ada yang merupakan balio, di A, si B. Itu adalah penerian penelitian. Tapi itu tidak memutuskan semangat anggota Polri dalam mengamankan tahapan-tahapan setiap tahapan di pemilu. Dan anggota yang di pemilu. Tetap netral. Tetap netral. Itu hanya untuk membuat kendor petugas pengamanan pemilu saja. Informasi yang hop itu. Tapi saya memberikan semangat kepada anggota kepolisian di jajaran Rusa Tenggara Barat ini untuk tetap semangat. Meskipun ada banyak informasi-informasi yang menyuduhkan. Itu adalah informasi yang kewakil. Tidak benar. Jika terpukti tidak ada sanksi pun? Sudah pasti. Karena Bapak Kapolri sudah memberikan, bukan maklumat, perintah tegas. Perintah tegas. Bahwa ini tentu mengganggu ketertiban umum. Kalau dia tidak netral. Jadi sudah ada sanksinya nanti. Sanksih disiplin, sanksih. Ya, istilahnya itu nanti sesuai perkembangannya. Ya. Pak Kapolri soal potensi hop yang tadi disampaikan. Pak Kapolri. Seperti apa potensi hop itu? Bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai-bidai? Pengamanan Pemilu 2024. Terima kasih banyak.